Intro Saudara-saudari terkasih kita akan melanjutkan membahas gereja katolik timur mana saja yang menggunakan ritus bisantin atau konstantin. Gereja katolik timur yang kita bahas terakhir yang menggunakan ritus konstantin adalah gereja bisantin di Italia. Nah kali ini kita akan melanjutkan dengan membahas yang pertama gereja bisantin di Kasastan dan Asia Tengah. Secara jurisdiksi, gereja bisantin Kasastan dan Asia Tengah ini merupakan administrasi apostolik yang didirikan pada tanggal 1 Juni tahun 2019 di bawah naungan tahta suci secara khusus dikasteri untuk gereja-gereja Katolik Timur. Berdasarkan data statistik yang dirilis pada tanggal 31 Desember 2021, jumlah umatnya sekitar 10.400 jiwa dengan 6 paroki, kemudian 2 imam diocesan, dan 4 religius suster. Sedangkan administrator apostoliknya adalah Imam Agung Fasil Hovera. Yang berikutnya adalah gereja Yunani. Secara jurisdiksi, gereja Yunani ini terdiri dari 2 eksarkat apostolik, yakni yang berada di Yunani dan di Istanbul, Turki. Dari data statistik tanggal 31 Desember 2021, jumlah umat gereja Yunani 6.000 dan 2 paroki, kemudian 9 imam diocesan, 4 religius suster, dan 1 seminaris. Eksarkat wilayah Yunani ini dibimbing oleh Osko Manuel Nin OSB. Sementara itu, untuk eksarkat apostolik di wilayah Istanbul, dari data statistik tanggal 31 Desember 2021, jumlah umatnya hanya 17. Parokinya ada 3 dan 10 tempat misi, dan ada 32 imam, 3 imam adalah imam diocesan, dan 29 lainnya adalah religius. Ada 1 diakon, 65 religius. Yang 33 adalah buder, dan 32 suster. Gereja berikutnya adalah Yunani Melkit, yang secara jurisdiksi merupakan sebuah patriarkal, dengan wilayah kanonik, Libanon, Syria, Tanah Suci, Mesir, dan Sudan. Jumlah umatnya 1.670.000, dengan bahasa resmi bahasa Arab dan bahasa Yunani. Tahta Patriarknya berada di Antioquia. Patriarknya bernama Yosef Absi. Sebagai sebuah patriarkat, terdiri dari dua patriarkat titular, kemudian 6 keuskupan agung metropolitan, 8 keuskupan agung, 5 keuskupan, 2 eksarkat apostolik, 3 eksarkat patriarkal, dan 2 wilayah atau teritorial patriarkat, yang tersebar di berbagai negara, seperti Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Mesir, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Libanon, Meksiko, Selandia Baru, Palestina, Sudan Selatan, Sudan, Suriah, Turki, Amerika Serikat, dan juga di Venezuela. Gereja berikutnya adalah Gereja Hungaria. Gereja Hungaria sebelumnya merupakan eksarkat apostolik. Pada tanggal 19 Maret tahun 2015, Paus Franciscus menaikkan statusnya menjadi gereja metropolitan dengan konstitusi apostolik in hak suprema, dengan uskup agung Peter Fulop Koksis sebagai gembalanya. Sebagai gereja metropolitan memiliki dua keuskupan, yakni keuskupan Miskolk dan keuskupan Nyirgasya. Dari data statistik tanggal 31 Desember tahun 2021, keuskupan Miskolk memiliki 47.000 umat katolik, 65 parogi, 13 daerah misi, juga memiliki 67 imam diosesan, 2 diakon, 1 religio suster, dan 10 seminaris. Sementara itu, keuskupan Nyirik Yasa memiliki 100.830 umat katolik, dengan 85 parogi dan 5 daerah misi. Sementara keuskupan ini juga memiliki 125 imam, 118-nya merupakan imam diosesan, dan 7 religius. Ada 9 religius, 7 adalah religius bruder, dan 2 religius suster, dan 14 seminaris. Berikutnya adalah gereja Makedonia. Secara jurisdiksi merupakan sebuah eparki. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Makedonia. Dari statistik yang dirilis pada tanggal 31 Desember 2021, jumlah umat katolik mencapai 11.419 jiwa. Keuskupan ini memiliki 9 parogi dengan 3 daerah misi. Terdapat 15 imam, 14-nya adalah imam diosesan, dan 1 imam religius. Lalu terdapat 16 religius, 1 bruder, dan 15 suster, 4 seminaris. Sekian dulu penjelasan mengenai gereja katolik timur yang menggunakan ritus konstantin atau pisantin. Pada video selanjutnya akan kita lanjutkan membahas gereja-gereja yang lain. Semoga berguna. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.